Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Ska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Feng Tianun sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dia berkata Apakah masih belum ada berita tentang Xingying? Mata Tang Yong Seng berkaca-kaca, lalu dia berkata Untuk mencegah diriku menyerang Sekte Suci Huang Fu Xingying bahkan rela mati Aku juga menghancurkan kolam spiritualnya Yang membuatnya patah hati Aku takut Xingying tidak akan pernah memaafkanku seumur hidupnya Meskipun dia bukan putri kandungku Tetapi aku sangat mencintainya Benua hukuman surgawi tidak terbatas Aku tidak tahu di mana aku bisa bertemu dengannya Waktu berlalu Sudah satu tahun sejak Tang Yong mengendarai Praoro Song Wuxiao serta Dante Sianer Kini telah memasuki alam eklusi tingkat kelima Sen Su Bing telah dipromosikan Ke alam eklusi tingkat ke-6 Dia melepaskan kesadaran spiritualnya Yang mencangkup area 110 juta mil Tang Yong tahu Bahwa menurut Peta Pada saat ini Dia telah mencapai wilayah luar laut iblis tidak berujung Pada saat ini Setelah 5 gadis menemukan bahwa Tang Yong telah keluar dari pagoda suci Mereka juga terbang keluar dari pagoda suci Dan berdiri berdampingan dengan Tang Yong Tang Yong menemukan melalui kesadaran spiritualnya Bahwa ada laut yang luas di bawah Energi spiritual berwarna ungu mengepul di atas laut Pada saat ini Kelima gadis juga menggunakan kesadaran spiritual mereka Untuk melihat keagungan laut iblis tidak berujung Setelah Tang Yong menarik kesadaran spiritualnya Dia melihat kelima gadis dan berkata Menurut Peta Istana tidak terbatas Terletak di antara laut iblis yang tak berujung Dan domen iblis Lalu ada sebuah lembah Yang disebut lembah tidak terbatas Dengan kecepatan prauro Akan memakan waktu setengah bulan Mendengarkan hal itu Ketika Sen Shubing dan Te Sianer Sungusiao dan Nanggong Yukin menganggukan kepala mereka Tang Mengi berkata Tan Yun hentikan prauro Tan Yun mengendalikan prauro Kemudian Tan Yun memikirkan sesuatu Dia mengendarai prauro ke atas awan Tang Mengi melihat ke arah domen iblis Dia berlutut dan berkata Kakek, leluhur Dan kerabat keluarga Tang Kalian mengambil pedang dewa dari penguasa domen iblis Supaya aku bisa kembali pada kalian Aku minta maaf Jangan khawatir Ketika Mengi menjadi lebih kuat Mengi akan membahaskan dendam kalian Tang Mengi membenci dirinya sendiri Karena menganggap Tang Yong Seng Adalah musuhnya selama bertahun-tahun Ketika Tang Mengi merasa sedih Dan menyalahkan dirinya sendiri Sen Shubing, Yukin, Sianer, dan Tan Yun Membungkuk ke arah domen iblis Sebagai penghormatan pada keluarga Tang Yang telah meninggal Setelah Tan Yun berdiri perlahan Dia melihat ke arah domen iblis Dan berkata dengan keras Kakek, leluhur Yuner akan membahaskan dendam kalian Setelah berbicara Tan Yun membungkuk dan mendukung Tang Mengi Tan Yun menghiburnya Dan mengembudikan Prauro Untuk terbang menuju lembah tidak terbatas Pada saat ini Singa, Naga Emas, dan Moer Telah kembali ke alam rahasia Wang Fu Setelah kedua monster itu kembali Su Yu mengatur senjata ruang dan waktu Untuk kedua monster itu Supaya mereka bisa menerobos ke periode selanjutnya Waktu berlalu seperti anak panah Setengah bulan kemudian Tan Yun mengendarai Prauro Dan sampai di lembah yang besar Di mata Tan Yun dan kelima gadis Lebih tepat untuk mengatakan Bahwa itu adalah ngarai Daripada sebuah lembah Karena puncak megah di kedua sisi lembah Dipotong lurus sampai ke lautan awan Sehingga menutupi langit dan matahari Di pintu masuk lembah Sebuah monumen batu kuno Sangat menarik perhatian Di monumen batu bertuliskan Lembah terpencil tidak terbatas Lembah pertama di dunia Siapa yang melanggar akan dihabisi Tan Yun mengendarai Prauro Dan melintasi ngarai Yang lebarnya hanya 10.000 kaki Setelah terbang sejauh 30 juta mil Dia sampai di kedalaman lembah Tempat ratusan bunga bermekaran Di Prauro Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Tan Yun berkata Memasuki istana tidak terbatas Seperti memasuki ruang yang kosong Begitu Tan Yun selesai berbicara Ada embusan angin di langit Sebuah gerbang melingkar Dengan diameter 800 kaki Muncul dari kehampaan Segera setelah itu Saat gerbang alam rahasia perlahan terbuka Tirai cahaya terang bulan keluar dari gerbang alam rahasia Menyelimuti Tan Yun dan kelima gadis Tan Yun melambai Menyingkirkan Prauro Kemudian terbang ke wilayah istana tidak terbatas Saat berikutnya Pemandangan di depan Tan Yun dan para gadis Berubah menjadi puncak gunung Sung Wuxiao melihat pemandangan di depannya Lalu dia berkata Ini sangat indah Hal yang sama berlaku untuk Nanggong Yu Kindang Tang Meng Yi Di hadapan lima gadis dan Tan Yun Mereka bisa melihat banyak lembah Yang samar-samar tertutup kabut Setelah itu Tan Yun membawa kelima gadis terbang melintasi langit Setengah jam kemudian Tan Yun dan para gadis turun dari langit Dan mendarat di tangga yang tergantung di depan kuil kuno Kuil kuno ini setinggi 13 ribu kaki Di atas aula utama Tergantung kata-kata kuil tidak terbatas Ada harapan yang dalam di mata Tan Yun Karena dia tahu Bahwa pedang di Wahong Meng ada di kuil tidak terbatas Tan Yun berkata Istana tidak terbatas Kultifator tidak terbatas Dan kemuliaan tidak terbatas Setelah Tan Yun mengatakan hal itu Gerbang kuil yang tertutup rapat perlahan terbuka Tan Yun dan kelima gadis melihat pedang besar setinggi 10 ribu kaki Berdiri di kuil tidak terbatas Seluruh tubuh pedang berwarna ungu Permukaan pedang dipenuhi dengan kekuatan guntur berwarna ungu Pedang raksasa itu memberi Meng Yi Siaw, Sianer dan Yukin perasaan tertekan Sian Subing tersenyum dan berkata Tan Yun, itu pedang di Wahong Meng beratribut guntur Yaitu Lei Zhen Tan Yun mengangguk Dan segera naik 3000 kaki ke udara Dia mengeluarkan tangan Dan dengan lembut membelai pedang itu Lalu dia berkata Lei Zhen, Tuan sudah lama tidak melihatmu Kamu sudah terlalu lama terjebak dalam debu Tuan akan membawamu pergi hari ini Setelah itu Pedang di Wahong Meng tiba-tiba bergetar Dan kembali tenang Tan Yun tahu bahwa Lei Zhen Seperti Jinni, Mu Xin, King Ying, Wu Wu, Xian Chen Feng Xiang dan Jimmy yang tertidur lelap Tan Yun berkata Ketika Tuan membawa kalian kembali ke alam abadi Maka Tuan akan membangunkan kalian semua Setelah berbicara Tan Yun mengangkat tangan kanannya Dan memukul dadanya dengan keras Dia tampak kesakitan Dan darah menyembur keluar dari mulutnya Tan Yun berkata Pengorbanan darah Tan Yun melambekan tangan kanannya Lalu darah yang membenduk totem Dicetak pada pedang Lei Zhen Segera Pedang Lei Zhen bergetar hebat Perasaan hubungan darah menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun Itu berarti Pengorbanan darah berhasil Tan Yun berteriak keras Pedang Lei Zhen Tiba-tiba menyusut menjadi pedang ungu Setinggi 3 kaki 3 inci Setelah menyimpan pedang Lei Zhen Tan Yun menatap para gadis dan berkata Ayo pergi ke kuil harta karun Dan mengambil benih api Kuil harta karun Terletak di bagian terdalam Dari alam rahasia tidak terbatas Setelah Tan Yun memasuki kuil harta karun Dia memasuki lantai 12 Ada pun banyak harta Dan baturo di bawah lantai 12 Sen Subing telah mengumpulkan semuanya Kedalam cincin Dewa Emas Ketika Tan Yun datang ke aula lantai 12 Dia melihat sebuah tablet batu Yang didirikan di depan gerbang aula Tablet batu itu mengatakan Tempat berbahaya jangan masuk Tan Yun memberitahu kelima gadis itu untuk menunggunya Kemudian dengan nambean tangan kanannya Saat gerbang aula terbuka Gelombang panas mencekik kelima gadis itu Dan hawa dingin masuk ke sum-sum tulang mereka Kelima gadis itu hanya bisa mundur beberapa langkah Tapi Tan Yun melangkah ke aula Seolah tidak terjadi apa-apa Apa yang menarik perhatian Tan Yun Adalah bahwa di aula yang luas Ada tujuh lelaki tua duduk bersila Melihat dari dekat tubuh Ketujuh lelaki tua itu ditutupi oleh tirai Yang halus seperti api unggun Tan Yun tahu bahwa tirai cahaya itu Adalah formasi pelindung Tujuh lelaki tua itu Memandang Tan Yun yang memasuki aula Mata mereka mengungkapkan Kemarahan yang tidak ada habisnya Mereka berkata Manusia terkutuk Jika kita tidak ditangkap oleh orang dari istana tidak terbatas Sejuta tahun yang lalu Aku pasti sudah naik ke alam abadi Itu benar Meskipun kalian menangkap kami Kalian tidak bisa memurnikan kami Orang tua ini memberitahumu Bahwa kamu tidak bisa memurnikan kami sama sekali Jadi jangan buang waktumu Tan Yun menarik nafas dalam-dalam Dia melihat kembali pada lima gadis Christian berkata Kalian berkultifasilah dahulu Setelah aku memurnikan mereka Kita akan pergi Setelah mendengarkan kata-kata itu Kelima gadis menganggukkan kepala Dan terbang keluar dari kuil harta karun Setelah mengeluarkan pagoda suci masing-masing Mereka memasuki pagoda Meminum pil alam eklosion Dan mulai berkultifasi Pada saat ini Di lantai 12 kuil harta karun Salah satu lelaki tua itu memandang 6 lelaki tua lainnya Lalu dia berkata Semuanya Dengarkan aku Manusia ini berani mengatakan Bahwa dia ingin memurnikan kita Aku benar-benar tertawa Tidak menunggu lelaki tua itu selesai berbicara Tan Yun berkata dengan ringan Benih api beratribut api Peringkat sub abadi asli tingkat tinggi Apakah kamu sudah cukup tertawa Pria tua itu menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri Lalu dia berkata dengan suara gemetar Istana tidak terbatas Setelah menangkap lelaki tua ini selama jutaan tahun Mereka bahkan tidak tahu siapa lelaki tua ini Tetapi bagaimana kamu bisa tahu Tan Yun tersenyum Lalu menatap 6 lelaki tua lainnya Dan berkata dengan acu tak acu Kamu Api peringkat sub abadi asli Beratribut api tingkat tinggi Yaitu api abadi naga laut Dan api abadi batu pembakaran Benih api peringkat sub abadi asli Beratribut S tingkat tinggi Yaitu api hidup dan mati 9 kesengsaraan Api abadi S Yun Api abadi abad pertengahan Api terbang tidak terlihat Mendengarkan hal itu 6 lelaki tua lainnya terkejut Mereka tidak pernah menyangka Bahwa nama mereka bisa disebut dengan benar Segera Virasat buruk muncul di hati Ketujuh lelaki tua itu Tan Yun berkata 7 orang tua Karena kepala sekte ini dapat memanggil nama kalian Maka manusia rendahan yang kalian katakan ini Secara alami dapat memurnikan kalian semua Setelah berbicara Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka Dia segera mengeluarkan pagoda suci Tan Yun melayang ke langit Terbang ke pagoda suci Dalam satu pemikiran Api ungu Hong Meng setenggi 1200 kaki Terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun Api Hong Meng mulai menelan 3 lelaki tua itu Pada saat ini 3 lelaki tua di dalam api Hong Meng Tiba-tiba berubah menjadi benih api dan berteriak Pada saat ini Lelaki tua lainnya sangat ketakutan Sehingga mereka semua memohon belas kasihan Tan Yun mencibir dan berkata Kalian baru saja memarahi kepala sekte ini Mengapa kalian sekarang ingin memohon belas kasihan Tan Yun mengabaikan 4 benih api beratribut S Dia mendorong dengan telapak tangan kirinya Dalam sekejap Api es Hong Meng biru setinggi 1000 kaki Memancarkan aura dingin Dan mulai melahap 4 benih api Tan Yun menutup matanya Dan memanipulasi api Hong Meng Dan api es Hong Meng Pada saat yang sama Tan Yun juga menggunakan teknik kondensasi Ki Hong Meng Untuk berkultivasi Saat Tan Yun menggunakan teknik kondensasi Ki Hong Meng Tiba-tiba Energi spiritual yang kaya mengalir ke dalam jiwanya Dalam sekejap mata Setelah 130 tahun di dalam pagoda suci Api Hong Meng setinggi 1200 kaki Telah melahap benih api Lalu ukurannya melonjak Hingga 1500 kaki Dari tahap puncak tingkat ke-9 Sekarang di tahap awal tingkat ke-10 Api Hong Meng memiliki kekuatan besar Untuk membakar senjata abadi asli tingkat rendah Waktu berlalu seperti anak panas Setelah 100 tahun di dalam pagoda suci Api es Hong Meng akhirnya memurnikan 4 jenis api Api beratribut es Api es Hong Meng yang berwarna biru Melonjak dari 1000 kaki Menjadi 1500 kaki Dari tahap besar tingkat ke-9 Menjadi tahap awal tingkat ke-10 Api es Hong Meng memiliki kekuatan Untuk menghancurkan senjata abadi asli tingkat rendah 10 tahun yang lalu Tanyun menyentuh pengalang alam eklusion tingkat ke-6 Pada saat ini Dia mencoba menerobos ranah dengan seluruh kekuatannya 30 tahun kemudian Di dalam pagoda suci Tanyun tiba-tiba membuka matanya Mengungkapkan kegembiraan yang tidak terkendali Lalu dia berkata Akhirnya Aku dipromosikan ke alam eklusion tingkat ke-6 Tanyun tidak segera berlatih tubuh tirani Hong Meng Dia berpikir Bahwa sudah 2 setengah tahun Sejak dia meninggalkan pegunungan hukuman surgawi Jadi dia berencana Untuk berlatih tubuh tirani Hong Meng Dalam perjalanan menuju keluarga Zhongli Tanyun bergumam Dengan kecepatan prauro Dibutuhkan sekitar 5 bulan Untuk mencapai keluarga Zhongli Itu cukup bagiku Untuk mengelah tubuh tirani Hong Meng Setelah mengambil keputusan Tanyun terbang keluar dari pagoda suci sambil tersenyum Kemudian dia menyimpan pagoda suci Di telingannya Baru saja melangkah keluar dari kuil harta karun Dia menemukan 5 gadis berjalan ke arahnya Hari ini Sen Tsubing masih berada di alam eklusen tingkat ke-6 Dan Te Sianer Tang Meng Yi Sung Wu Xiao dan Nagong Yukin Juga telah memasuki alam eklusen tingkat ke-6 Tanyun mengucapkan selamat kepada Sianer Meng Yi Xiao dan Yukin Tiba-tiba langit bergetar Lonceng bermotif biru raksaksa Dengan ketinggan seribu kaki muncul Kemudian Suara hormat tua terdengar dari lonceng raksaksa Junior Tetua dari keluarga Song Li Junior bernama Song Li Li Yang Atas perintah dari kepala keluarga Junior datang ke sini Ketika Tanyun berpikir sebentar Dan tidak memiliki kesan Sebuah gambar muncul di lonceng raksaksa Dalam gambar Seorang lelaki tua menghadap tablet batu di gerbang masuk lembah tidak terbatas Tanyun melihat sosok yang sangat akrab Dia mengerutkan keningnya dan berkata Angkat kepalamu Ketika Song Li Li Yang mengangkat kepalanya dengan hormat Tanyun tersenyum sinis Tanyun akhirnya tahu Kenapa dia merasa sosok orang itu agak familiar Saat itu ketika Tanyun Kera iblis dan orang-orang dari sekte suci huangfu Bertempur melawan empat kekuatan Lelaki tua itu Dan Lin Lanfang Ingin mengambil Song Li Siner kembali Melihat orang itu Dada Tanyun penuh amarah Dia memikirkan 30 ribu penduduk kota Wang Yue Yang dihabisi oleh orang kuat dari Song Nan Siang San Menurut pendapat Tanyun Jika Lin Lanfang tidak memberitahu kota Wang Yue Adalah kampung halamannya Maka tidak akan ada penduduk yang menjadi korban Mata Tanyun menunjukkan cahaya yang ganas Dia menekan amarahnya Kemudian dia berkata Katakan padaku Mengapa kamu datang ke istana tidak terbatas Pada saat ini di luar lembah tidak terbatas Song Li Liyang dengan hormat berkata Senior Tanyun yang akan ditangkap oleh istanamu Dia adalah musuh bebuyutan keluarga Song Li Hanya saja Kekuatan Sekte Suci Wang Fu semakin kuat Keluarga Song Li sangat khawatir Karena itu Kepala keluarga meminta istana tidak terbatas Untuk mengirim orang kuat Untuk tinggal di keluarga Song Li Setelah mengatakan Song Li Liyang takut jika orang istana tidak terbatas menolak Jadi dia segera berkata lagi Tentu saja Kami akan memberikan hadiah Tanyun mencibir dan berkata dengan santai Hadiah apa itu? Song Li Liyang berkata Senior Keluarga Song Li Secara tidak sengaja menemukan pedang dewa Di pegunungan hukuman surgawi Pedang dewa itu memiliki atribut Emas, kayu, air, api, dan tanah Selama istana tidak terbatas Dapat melindungi keselamatan keluarga Song Li Kepala keluarga akan bersedia menawarkannya Mendengarkan hal itu Tanyun memikirkan Suizian Yang juga memiliki atribut emas Kayu, air, api, dan tanah Tanyun berkata dengan acu tak acu Baiklah Kamu bisa menunggu di luar Sebelum matahari terbenam Seseorang akan keluar untuk menemanimu kembali Menuju ke keluarga Song Li Mendengarkan hal itu Song Li Liyang di luar lembah sangat bersemangat Dia segera membungku Dan berkata Junior ini mewakili keluarga Song Li Mengucapkan terima kasih pada senior Setelah itu Wajah keriput Song Li Liyang Seperti bunga kerisan yang mekar Dia bergumam Tanyun Selama keluarga ku mengundang orang kuat Dari istana tidak terbatas Maka kamu tidak akan berani datang Untuk membuat masalah di keluarga Song Li Kali ini Tetua agung ini telah memenuhi permintaan kepala keluarga Dan menangani masalah ini dengan baik Ketika Song Li Liyang senang Tanyun dan kelima gadis Telah mendarat di bawah gerbang alam rahasia Tanyun mengeluarkan 10 ribu pedang Dan menghapus formasi pelindung Lalu butuh lebih dari 2 jam Untuk mengatur ulang formasi pelindung Jelas Tanyun ingin mengubah alam rahasia tidak terbatas Menjadi milik sikte suci Wang Fu Hanya saja Waktunya mendesak sekarang ini Jadi dia tidak membuka formasi teleportasi Menuju ke alam rahasia Wang Fu Tetapi pertama-tama Mengatur formasi pelindung Kemudian membuka formasi teleportasi Ketika dia punya waktu di masa depan Setelah itu Tanyun dan kelima gadis Membuka gerbang alam rahasia Dan mengeluarkan perauro Ketika Tanyun mengendarai perauro Dan menggantung di atas Song Li Liyang Song Li Liyang memandang Tanyun di atas Dan tiba-tiba matanya melebar Matanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam Song Li Liyang berkata Tanyun Mengapa kamu di sini? Song Li Liyang berbalik Dan terbang ke udara Dia mencoba melarikan diri Pada saat ini Hati Song Li Liyang berantakan Dia tidak tahu Bagaimana Tanyun keluar dari alam rahasia istana tidak terbatas Tanyun berkata Kepala sikte ini baru saja akan pergi Menuju ke keluarga Song Li Tetapi aku tidak berharap bertemu denganmu di sini Karena kamu sudah datang Apakah kamu masih ingin lari? Tanyun menggunakan langkah di Wahong Meng Dan muncul 100 mil jauhnya dalam sekejap mata Tanyun meraih bagian belakang leher Song Li Liyang dengan tangan kanannya dan mengangkatnya Song Li Liyang berkata dengan ketakutan Kepala sikte tan jangan habisi aku Tanyun mendengus dengan dingin Apakah menurutmu? Aku akan melepaskan dirimu Tanyun memutar leher Song Li Liyang Segera Setelah Tanyun menghancurkan kelapa Song Li Liyang dengan telapak tangan Dia terbang kembali ke perauro Dia mengendarai perauro bersama dengan para gadis Menuju ke arah barat Dalam perjalanan menuju keluarga Song Li Kelima gadis itu memasuki pagoda suci mereka masing-masing untuk berkultivasi Tanyun juga memasuki pagoda suci lantai 12 Dia duduk bersila dan bersiap untuk berlatih tubuh tirani Hong Meng Tanyun menghabiskan 95 tahun di dalam pagoda suci lantai 12 Tanyun berkata Akhirnya aku telah memasuki tahap besar tingkat ke 10 dari tubuh api Hong Meng Tanyun perlahan membuka matanya dan wajahnya menunjukkan kegembiraan Tanyun merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tirani Yang belum pernah terjadi sebelumnya Tanyun bahkan lebih sadar Bahwa saat tubuh tirani Hong Meng Mencapai tahap besar tingkat ke 10 Dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata abadi asli tingkat menengah Dengan sangat mudah Tidak berlebihan untuk mengatakan Bahwa Tanyun dapat menghancurkan Hampir semua senjata di benua hukuman surgawi Hanya dengan kekuatannya Tanyun menghitung waktu Lebih dari 4 bulan telah berlalu Jika di dunia luar Dia akan mencapai keluarga Song Li Dalam beberapa hari lagi Tanyun melangkah keluar dari pagoda suci Dia berdiri di depan perauro Yang melaju di atas lautan awan dengan kecepatan tinggi Tanyun menutup matanya Kesadaran spiritualnya dengan cepat meluas ke langit di sekitarnya Dengan cepat melampaui radius 110 juta mil Dan berhenti sampai radius 130 juta mil Seperti yang kita semua tahu Alam eklosan tingkat sempurna biasa Mencangkup radius 100 juta mil Artinya Jiwa Tanyun sekarang 30% lebih kuat Dari jiwa orang di alam eklosan tingkat sempurna biasa Ketika Tanyun menarik kesadaran spiritualnya dengan puas Sen Subing, Nanggong Yukin, Tang Mengyi, Sung Wuxiao Serta Dante Sianer Muncur dari belakang Tanyun Sen Subing berkata sambil tersenyum Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di sana Tanyun berbalik dan berkata Seharusnya butuh 5 hari lagi Saat berbicara Tanyun memandang kelima gadis itu Dan menemukan Bahwa Sen Subing sudah berada di alam eklosan tingkat ke-7 Empat gadis lainnya Masih berada di alam eklosan tingkat ke-6 Tanyun melangkah maju Melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing Lalu dia berkata Selamat Kamu telah dipromosikan Ke alam eklosan tingkat ke-7 Sen Subing tersenyum manis Dan meringkuk ke dalam pelukan Tanyun Dante Sianer memandang Sen Subing dengan kaget Lalu dia berkata Kakak Sen Bagaimana kecepatan kultifasimu Bisa lebih cepat dari Tanyun Meng Yi Xiao dan Yukin juga cukup terkejut Sebelum Sen Subing dapat berbicara Tanyun tampaknya telah memikirkan sesuatu Matanya menunjukkan kekaguman yang tulus dan berkata Sianer Subing lahir 80 ribu tahun yang lalu Ketika aku dipromosikan menjadi raja dewa Tetapi ketika aku dipromosikan menjadi supreme Dia sudah dipromosikan Menjadi raja dewa ruang dan waktu Dia juga adalah anak kaisar Dan juga seorang jenius Yang sangat langka di antara tiga alam dewa utama Jika mengenai kultifasi Aku pikir aku tidak sebaik dirinya Mendengarkan hal itu Dante Sianer serta gadis lainnya Mereka memandang Sen Subing Dan berkata dengan kagum Ternyata kakak Sen sangat luar biasa Sen Subing meninggalkan lengan Tanyun Dan menatap keempat gadis itu Lalu dia berkata Kalian juga sangat baik Sekarang ranah kalian telah menyusul Tanyun Dan Tsener berkedip Dan bertanya dengan rasa ingin tahu Kakak Sen Jadi Tanyun mengejarmu terlebih dahulu Atau apakah kamu yang mengejarnya Sen Subing kembali menatap Tanyun Dengan tatapan menawan Lalu tersenyum memika dan berkata Tentu saja Tanyun mengejarku Pada awalnya aku tidak menyukainya Dialah yang keras kepala dan mengejar diriku Dan Tsener bertanya sambil tersenyum Apakah itu benar Sen Subing berkata Tentu saja Mungkinkah kakakmu ini berbohong padamu Dan Tsener melangkah maju Memegang tangan Sen Subing dan berkata dengan genit Kakak Sen Tolong beritahu aku Bagaimana kamu bisa bersama dengan Tanyun saat itu Cepatlah Aku ingin mendengarnya Setelah Sen Subing jatuh ke dalam ingatan untuk waktu yang lama Dia mulai menceritakan kisahnya Dan keempat gadis itu Mereka mendengarkan dengan senang hati Sen Subing berkata sambil tersenyum Aku berasal dari keluarga terkenal Ayahku adalah dewa tertinggi yang terkenal Hanya butuh 80 ribu tahun Untuk memadatkan kediwaan Dan aku menjadi raja dewa ruang dan waktu Saat itu Aku adalah seseorang yang dipuji sebagai jenis dari tiga alam dewa utama Tidak hanya itu Aku pandai dalam piano Catur Kaligrafi dan melukis Aku juga salah satu dari tiga kecantikan Yang ada di tiga alam dewa Saat itu Ada terlalu banyak dewa yang mengejarku Dan salah satunya adalah pria seperti dia Dia sangat berani Suatu hari Dia tiba-tiba muncul di depanku dan berkata Suaner Aku ingin menikahimu Memikirkan hal itu Sen Subing tersenyum dan berkata Aku juga mengatakan bahwa dia gila saat itu Jika dia memanggilku Suaner lagi Aku akan menghabisinya Tapi dia keras kepala seperti lark yang tidak bisa diusir Dia melayang-layang di depanku Sedangkan aku Tidak bisa mengalahkannya Tapi aku tidak akan mengaku kalah Kemudian Aku berkelahi Dan menjadi emosional Pada akhirnya aku mengetahui Bahwa pria itu adalah Hong Meng Supreme Oke guys Sorry banget ya Videonya tuh harusnya tadi malam ya Tapi Mimin tuh kecapean banget teman-teman Dalam 2 hari kemarin ya Mimin cuma tidur 2 jam 2 hari ya Ya Gimana ya Kurang tidur banget Jadi Mimin tuh Hari kemarin Tidurnya dipuasin banget Rasanya tuh lelah ya Ya udah teman-teman Gitu aja sih Oke Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih